Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizwan Di channel youtube IT Nubi Pada video kali ini saya akan Membahas tentang cara Membuat bank soal Di LMS Moodle Oke sekarang saya sudah Login pada Aplikasi Moodle Saya login sebagai admin Namun untuk melakukan hal ini Bisa login sebagai Teacher atau sebagai Guru Oke sekarang saya Masuk ke mata pelajaran Di Jurusan TKJ Kemudian mata pelajarannya Adalah administrasi sistem jaringan Disini sudah saya siapkan Bank soal yang akan Saya masukkan namanya adalah Soal latihan Oke kira-kira Supaya cepat Format yang dibuat adalah Seperti ini Oke Ini adalah soal pilihan Yang ganda Jadi untuk Soal diketik Ini soal diketik Dalam satu baris Oke Untuk Jawabannya Untuk pilihan A nya Dibuat satu baris Pilihan B nya Dibuat satu baris Dan sampai dengan Pilihan E Dibuat satu baris Untuk answer Untuk jawaban benarnya Diketik diketik Di bagian answer Titik 2 Misalnya untuk jawabannya C Maka Dibuat Di answer nya C Oke Betul juga seterusnya Untuk soal Pilihan ganda Yang Answer nya Dibuat Apa jawabannya Disini adalah B Maka Saya buat B Oke Jadi dibuat dalam Bentuk Untuk satu Baris ini Adalah soal Kemudian baris berikutnya Adalah Pilihan nya Pilihan jawaban Oke Untuk Soal Yang jawabannya Lebih Dari satu Misalnya Ada Empat Jawaban Maka answer nya Diketik A B C D Oke Misalnya Untuk soal ini Berikut macam-macam Preparal Perekam suara adalah Bisa headset Bisa sound card Bisa Mikrofon Bisa speaker Jawabannya ada A A sampai D Sementara E Bukan jawabannya Maka di answer Diketik A B C D Oke Untuk jenis soal Benar-salah Atau True False Maka formatnya Adalah Soalnya Diketik terlebih Dalam satu Baris Kemudian Untuk Pilihan A True Pilihan B False Maka Untuk jawabannya Jika benar Maka Answer Titik 2A Jika salah Answer Titik 2B Kira-kira Seperti ini Untuk Format Atau Bentuk Soal Yang akan Kita Import Ke Bangsoal Oke Ini Disebut dengan Format Icon Oke Kemudian Disimpan Dalam Bentuk File Notepad Ya Coba kita Lihat Propertinya Maka Disini Akan Kelihatan Untuk Format Filenya Adalah TXT Oke Jadi disimpan Dengan File TXT Caranya Itu File Save Atau Save S Kemudian Pilih Dimana Tempat Penyimpan Kemudian Ketikkan Nama Filenya Tipenya Adalah Text Dokumen Atau TXT Oke Kemudian Set Nah Sekarang Kita Coba Masukkan Soal Yang Tadi Yaitu Soal Dalam Bentuk Format Icon Yang Sudah Diketik Di Notepad Oke Caranya Masuk Ke Kursus Yang Sudah Kita Buat Klik Set Home Kemudian Jurusan TKJ Administrasi Sistem Jaringan Kelas 11 Oke Kemudian Di bagian Ini Diklik Masuk Ke More Oke Kemudian Ada Course Administration Di bagian Bawah Klik Import Jadi Kita Akan Memasukkan Soal Ke Bang Soal Oke Klik Import Untuk File Format Icon Format Kemudian Di bagian Generalnya Nanti Disini Bisa Dipilih Di Bagian Kategorinya Yaitu ASJ Kelas 11 Kemudian Kita Import File Disini Klik Choose File Pilih File File Niletakkan Dimana Kemudian Karena Dia Bentuk Atesmen Kita Pilih File Kemudian Kita Arahkan Ke Folder Penyimpanan File Format Icon Yang Sudah Kita Buat Oke Ini Soal Latihan Klik Soal Latihan Yang Sudah Kita Buat Kemudian Open Oke Sudah Masuk Soal Latihan .txt Oke Kalau Sudah Klik Upload This File Kita Akan Mengupload File Tersebut Oke Disini Sudah Muncul Soal Latihan .txt Kemudian Klik Import Oke Kira-kira Ini Adalah Soal Yang Kita Buat Tadi Ada Empat Soal Oke Sudah Masuk Soalnya Kemudian Continue Oke Maka Akan Ada Soal Tambahan Disini Empat Soal Yang Tadi Yaitu Satu Dua Tiga Empat Oke Oke Demiklah Cara Membuat Bank Soal Pada Elemis Mudah Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pabarakatuh Tunggu